Intro Hai, halo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel LawdaFan Dan kita hari ini bakal lanjutin lagi main Ori and the Wheel of the Wheel Di chapter kemarin, kita udah bertemu dengan Quolog Ngelawan kumbang badak Kumbang badak yang super gede Dan bisa ngeluarin api Gua gak tau kenapa kumbang badak bisa ngeluarin api ya Logikanya dimana gua gak paham sih Tapi, iya namanya juga game Anya guys, ternyata Quolog adalah seekor kuadok Quolog adalah seekor kuadok yang menjaga rawa-rawa ini guys Oke, sekarang kita bakalan mainin gamenya Tapi gua mau ingetin blues buat kalian Sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Karena itu bakalan membantu channel gua Ya guys, dan jangan lupa juga buat klik bell yang ada di Di sebelah tombol subscribe Gua lupakan Ratofiri Dan, iya guys Tanpa basa-basa lagi, let's get into the game Iya, untuk yang kemarin Kita itu udah Ketemu dengan Quolog Dan dia bilang sebenernya kita bisa ke Silent Forest atau apa Tapi katanya airnya itu terlalu tercemar Jadi kita disuruh balik ke sini Untuk nyalain Watermill Watermill tau apa sih namanya? Kincir air Ya, kincir air Jadi, kewasannya kita mau nyalain kincir air Kita bakalan balik ke tempat awal Dan gua sebenernya lebih penasaran Apa yang ada di Silent Forest ini Kalau kita belum nyalain Kincir air Jadi kita bakalan coba kesono dulu Apa yang bakalan terjadi Ya, kita bakalan lewat disini Bentar, kita kayak diberhentiin gitu ya Oh ya, dekat sih Apa ya? The waters here are dark We cannot fish We cannot swim Bad water Sad water Sad water tuh apa? Air kesedihan The mill sits quiet This is why the waters are so still Jadi kayaknya tuh air disini jadi tercemar Karena saking buruknya itu ya Air disini jadi cemer Karena gak ada aliran air ya guys Oke lah guys Kalau gitu kita skip aja langsung Ke bagian dimana kita bakalan Balik ke tempat paling awal ya guys Oke guys, disini ya cutscene Gue belum nyampe di bagian terakhir Tapi gue gak tau apa yang terjadi Kenapa dipatahin? Oh bukan, bukan dipatahin dong Dipatahin gak tuh Gak, gak, bukan dipatahin guys Sorry, sorry, sorry Oke, ini apa? Terus ceritanya gue bisa ke atas sini kan ya sebenernya ya Coba kita liat dulu ke atas sini ya Nah, ada apa ini? Oke, sip Let's go Oke, apa itu? Gue turun dulu ke bawah Hai Fine, gak? Iya Hai Ke bawah juga Apa ini? Nyampe dong Astaga Oke, sip Nah, ini-ini yang kita pake Oke, sip Halo, my bro Halo, kuolok Talk to the Moki Kita konggol dulu sama Moki Moki si kucing Kucing, kucing, kucing Kucing apa sini? Kucing lemur You're not a Moki, I can tell Your ears are too floppy I know these things like this map I found I will give it to Lumpo the Map Maker But he has enough maps It should go to the one who wonders I hear he used to love maps Maybe he would love this one Could you give it to him? I saw him up in the Wild Spring Glades Dikasih peta He found a new quest item Shows a dotted line and an X Coba, kita lihat Kayaknya kita bakalan disuruh Balikin peta ke ini gak sih? Hand to hand Moki gave you a map To give someone with feathers Kalau gak salah Kita mesti ngasih ke si ini Si Lupo Tapi gue lagi males Gue males dulu ke Lupo Jadi nanti aja ya Kita lanjutin dulu Entah perjalanan apa yang bakal kita lewati Di atas ini Aduh Ya, gak gak kena lagi Oke, di atas ini ada apa? Let's go Nah, sip Udah nyampe di paling atas kita Ini tuh ada apa sih? Aduh Terus ini cheatnya gak bisa dipancet ya Berarti ya Tapi gue pengen tau Kalau gue balikin ke sini bisa kan ya Berarti Harusnya bisa gue bikin dia nembak ke arah sana gak sih? Nah, coba kita balikin ke sana ya Nah, nice Emang gue pinter anjir Berarti emang musuh di-tap Hey, siapa yang bikin tembok wancur? Siapa yang bikin tembok wancur? Karakter apa lagi nih? Come on over Let's get a closer look at you Okay, siap Kita ketemu karakter baru lagi guys Dengan gue ngancurin tembok Kayaknya gue bakalan dipukulin gak sih Emang nih Emang nih Makhluk Oke lah, coba kita samperin aja langsung ya guys Talk to over Terus gue gimana naik ya dong ke atas Over ini bukan yang si weapon master ya Ah, goodies Thanks, I see you made it to the Glade Spirit I didn't suppose your journey's have taken you in the direction of the wellspring yet Rumors of an old library there have rouse my interest Might do some exploring on my own Ya, ancient library yang dia bilang ya waktu itu si... Si apa tuh si burung... Burung... Apa tuh yang ini? Shriek Itu lewat kan ke arah sana Mungkin aku akan jumpa di sana Care to hone your skill? Coba kita liat gue udah bisa dapet triple jump belum? Atau apa ini? Shock smash Drop attack with spirit smash creates shock wave Wuh, keren sih sebenernya Coba kita liat Coba bikin dulu ya Oke, sip Nice Kita dapet shock attack smash ya Ada limit on what I can teach you After all I can't teach what I do not know But I've heard a place of with some knowledge Ancient spirit knowledge The entrance is said to be barred To all but to most observed Good luck Coba kita cobain ya Oh, bisa ngeluarin shock wave sekarang ya Pake palu Boom Anjir, keren Nah, sip Ini ada di sitok di sini Coba aku pengen ngomong dulu sama sitok Anjir, say What's that paper you got there? Squall Those creeps, dotted lines that bold eggs That's a treasure map Nah, nokokuti Nah, nokokuti Here, I'll swap you my wondrous pouch for it Something help me I'll be needing a bigger bag Kita dikasih tas, guys Yay You find a new quest item? Small but useful for adventurers What's updated? Find an aspiring adventurer Who might need a small bag Talk to talk Siapa yang bakalan kira-kira Guntur tas? Nah, nokokuti Nah, nokokuti Nah, nokokuti Masa dia mau bikin sarang di sini Now that I've got to settle down I heard that old Gorlek Grom Ames to make these glades even better He should start by cleaning the water Bah Bersihin dulu airnya Itu kan tugasnya kita ya Sekarang jadinya ya Oke lah Kasian juga dia jadi gak bisa bikin Sarang ya di sini Oke, gue mau ngomong sama Grom Kayaknya Grom ini NPC yang kita cari-cari Buat benerin bareng, gak sih? I didn't dare home the rumors were true But here you are Niewen is home to a spirit once more Niewen tuh berarti dulu ya tempatnya para spirit ya Kayak kita gini You made a quick work of the wall there Guess my building skills aren't what they used to be Jadi dia tuh yang bikin temboknya itu Dan kita yang ngancurin Enggak sih Sebenernya kita cuma mancing pelurunya monster Supaya bisa ngancurin tembok Berarti sebenernya monsternya lebih kuat Tempatnya temboknya dong Still, I made a promise I would provide refuge from the decay here The these glades are counting on me spirit But with ore, I feel I will let them all down The materials I need were abandoned When my kind fled to the mind And with proper supplies Well, my dream of a heaven might end Before it has even begun Kasian banget sih Dia butuh materi dan kewasan daya materialnya itu gak ada Mimpi dia bakal berakhir sebelum bahkan berawal gitu kan Kasian dulu gak sih sebenernya Berarti kita bakal disuruh nyari supply untuk dia guys With some gore like ore, I could make this glades a heaven Coba kita view projects They say the spirits of old could warp from one well to another But perhaps we enhance this well with gore like ore You could traverse anyone even quicker Coba lah, kita bikin dulu ya Kita ada dua gore like ore lagi Oke, satu I can try down that Now that I'm building again I can call myself a true gore like once more You true gore like are left So beware if you see anyone out there who look like me Not all of us escape the corruption in time Corruption? Terima kasih 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 Gore like Alright guys Here we are Di tempat yang tadinya kita gak bisa lewatin ya guys Berarti kita bakalan pake proyektil Jadi untuk ke atas sono ya Oke Let's go Nah kita udah nyampe disini Dan kayaknya dia bakal ngilang mulu ya Terus gue harus gimana ceritanya Untuk ke sono Oh bisa lewat langsung ya Oke nice Ini jamur gak bisa buancurin ya sayangnya ya Kalau gitu kayaknya gue harus lewat ke sini guys Oke nice Nyampe Please nyampe Oke nice Good one Alah No 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 Oke nice Oke sip Lewat dah Terus ini airnya gak bisa kita lewatin Berarti kita mesti ke Mana sih Ntar deh gue liat map dulu Atau emang Oh Mesti ke bawah sini dong gue Oh gak Gue musti banget lewat ke bawah situ Atau gimana sih deh Coba deh Coba ya Mungkin bisa Mungkin bisa Gue gak tau Gak bisa Gak bisa guys Ke sono ya Ada sesuatu ya Aduh Oh iya ada jalan guys Ketutupan sama Ketutupan sama apa namanya Ya dia ketutupan sama pohon di belakangnya itu Untung gue coba-coba iseng ya kan Giant spirit light Bisa ditukerin dengan sesuatu Terus gue harus kemana ceritanya Di bawah sini tuh ada jalan Kita udah lewatin ke sini Tapi Di bawah sono tuh bukannya air Air racun ya Oke guys Jadi gue Akhirnya Kesini Ke Ya tempat ini Dimana tadinya tuh kita ngelawan laba-laba Ingat gak yang di beberapa chapter lalu Gue bilang Ini duri semua Gue gimana lewatnya Nah Sepertinya Kita bakalan menggunakan ini disini guys Skill-skill bash yang tadi kita dapet itu Nah ini Turun dulu Aduh Gak dapet lagi Yaudah Nah disini akhirnya kepake guys Kita bisa ke sono Nice Kemana kita musuh ya Eee Ups Hampir gue salah Lompat dong Eee Seperti kita bisa ke atas sono Oke nice Eee Ke sono lagi Let's go Lepet Satu Eh ini jangan Ini jangan dimatiin Ntar gue malah gak bisa balik lagi Hampir gue salah lompat dong Berarti gue bisa lompat ke sono ya Nice Tepanya kena dong Oke Sepertinya Kita bakalan lompat Ke arah sini guys Nah Di tempat yang gian Nah Akhirnya kita ketemu sama Tog Eza Wuji Eza Wuji Selamat datang Kau datang pada saat yang benar Aku hanya mengecewati Ini Gue gak ngertinya Gimana cara dia bisa lewat kesini coba Serius Gue gak tau gimana caranya Oh iya by the way guys Kalau kalian pengen tau Berapa lama gue rekaman ini Sampai akhirnya gue skip kesini Gue rekaman ada 29 menit Gue gak tau Gue bakalan ngekat berapa lama Tapi iya 29 menit Hanya untuk nyari Ginian Damn To the casual observer They might look like a pile of rocks But to me They are key What key See how some are long And some are short They are notes to a song I'm sure the song Open this gate to the midnight burrows I'm just not sure how Into the burrows New side quest Find the artifact In midnight burrows Kita lanjutin aja perjalanan kita Dengan ngecek di bagian bawah sini ada apa Let's go Let's go Gue gak tau Ini apakah bisa dihancurkan Atau di Kayaknya sih bakal kita pake Buat lompat ya gak sih Coba ya Ting Nah udah kan Emang di atas sini ada apa gak ada ya Mungkin kalau gue naikkan disini Ada sesuatu yang bisa gue lakukan No Ini gak bisa dilewatin juga kah Tapi disitu ada kayak semacam skill gitu ya Ada Iya Ini ada pohon Pohon skill gitu guys Pohon ability Atau whatever the heck it is Berarti kita bakalan ke bawah sini guys Bisa gak nih Ini mungkin bisa gue hancurin kah What No Kayaknya ada sesuatu puzzle dari Bell ini nih Coba-coba gue If only I knew how to reach the stone notation Ya kayaknya sih ada artinya dengan Dengan batu-batu di belakang ini Coba kita lihat Tinggi Pendek Berarti Tinggi Pendek Tinggi pendek Sedeng-sedeng Tinggi Pendek Tinggi Oke coba kita Coba kita Coba kita cobain dulu ya Tinggi pendek Sedeng-sedeng Oke coba-coba Tinggi pendek Sedeng Sedeng Oke Tinggi pendek Tinggi Ah gak nyampe Nah Kebuka guys Nice Nice Gue emang pinter anjir Ngeliatin batu-batu ginian doang Ngeliatin batu-batu aja Ngerti gue Quest updated Find the active fact Ya oke lah Sebelum itu kita mau ngobrol dulu sama si Tok ya Gue gak tau apa yang dia bakalan katakan Sepertinya Dia bakal ngomong sesuatu Apa ini You opened the way into the midnight burrows Definitely done that Oke lah Dia cuma ngomong gitu doang Hei ya Sedih banget ya sih Hampir gue jatuh dong ke bawah Terus gue ke bawah sini ada apa Itu Kok serem ya Itu Aduh Ayalah Mati kamu Sini lo Alah Bawel juga nih cacing Sue Oke cacing kampret Nah mati lah kamu Bulat bulu Terus gue bisa ke sini ya Berarti apa ini Nah Akhirnya ada tempat satu warp Jadi lumayan membantu ya guys Ya guys apa ini Ada semacam portal gitu ya kayaknya Coba kita Coba masuk sini dulu ya Apa ini Oh Lompatnya ke sini Kalau gitu kita balik dulu ke sini Ada Kalau kita masuk sini ada apa Keluaran disitu Aduh Bentar ada yang ngomong-ngomong Ini tuh bisa gue pake buat ini gak sih Buat di klik kanan gitu Gak bisa ya Berarti gue emang mesti ke bawah dulu Berarti Coba kita ke bawah dulu Lompat ke sini ada apa ini The heck is that Ada keystone satu aja Oke oke gue ngerti Kayaknya kita mesti emang pake Satu portal itu tuh bukan Buat kita naik ke atas guys Oke guys Kalau tadi kita pikir Di portal ini kita bakalan Menggunakan Portal Apa ya Portal ini buat ke atas Ternyata bukan ya Sebenernya portal ini tuh dipake buat Lompat dari atas ke sini Jadi tinggi gitu loh Nah gitu dong Tapi keystone nya kan ada di bawah By the way Gak bisa dapet ya Oke kita balik dulu ke sini Oke nice Oke nah Good Gitu dong Dari tadi gitu kan Oke kalau gitu gue penasaran Ini apa disini Gak bisa naik ke atas masalah Ups Hampir gue jatoh Berarti mesti pake klik kanan ya Oke Up Up we go Ke atas lagi ada apa Nice Mati nih Ya sini kita mesti Oh keystone nya mesti dibuka luar sini Ternyata ya Ehm Kalau gitu Oke di sebelah situ ada satu keystone lagi Harusnya guys Coba kita lihat dulu ya Salah hampir jatoh gue Ehm How the heck Am I supposed to go there Oke Oke disini ada apa Aduh Gak bisa dihancurin Ini bisa dihancurin gak nih Gak bisa ya Kalau gue masuk luar sini Keluar lot Oh situ Oke oke gue coba ya Kalau gitu kita keluar keluar sini Masuk lot sini Ada apa disini Ah Oh Wow 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 Ya ampun ini portal Tambah bikin keder gak sih Sebenarnya musik mana Aduh Mana ini? Oke, dapet satu keystone lagi guys kita Nah, apa tuh yang kebuka? Gue gak tau deh Oh, siap Pohonnya keangkat guys Ya guys, gue gak tau gimana jalannya Tadi, pokoknya kalian ikutin aja video ini Kalian bakalan nyampe ke satu keystone lagi ya guys Akhirnya kita punya dua keystone Yang gue bingung sih gimana cara nyampe Soalnya by the way Harusnya bisa ya Kita lompat ke sini Oke, nice, nyampe Dapet dua keystone akhirnya guys Gila, kita rekaman popos Atau cuma buat ginian doang guys Jadi gue bakal ending dulu episode disini Untuk buka keystone kita bakal di episode selanjutnya ya guys Kita kelamaan ngerekam tuh cuma gara-gara cari-cari jalan doang guys Kita nyasar di beberapa tempat Dan kita gak tau sebenernya kita harus kemana Sampai akhirnya kita menemukan jalan disini Ena guys Kalau kalian suka sama video kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Kita bakalan ketemu lagi di next episode Thank you for watching Happy Gaming Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax